Hai guys, welcome back to my youtube channel, it's time for speak up Sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share Oke guys, kali ini aku bakalan ngobrol seru bareng kakak Letisa, salah satu fotografer dan juga mahasiswa, psikolog yang dulu sempat kuliah di luar negeri Nah, kita akan membahas topik yang sedikit sensitif, yaitu tentang seks Kenapa seks masih dianggap tabu di Indonesia? Nah, ini beberapa penjelasan dari, dan ini video adalah penjelasan dari kakak Letisa Kita langsung aja menghubungi kakak Letisa di sambungan Zoom Halo, siang kakak Halo, ketemu lagi nih Welcome back to my youtube channel Gimana kabarnya, Mei? Kabar baik, habis lebaran ini cukup melelahkan ya By the way, minal izin ya Minal izin loh, izin, sama-sama Oke Jadi gini nih, di episode kali ini topiknya agak sedikit rada ya, rada sensitif gitu Are you ready? Bring it on, yuk So, kenapa sih aku choice kamu untuk bahas topik ini? Karena pertama, aku tuh yakin banget kamu pasti udah open-minded karena udah pernah tinggal di negara yang berbeda Oke Jadi mungkin kamu bisa compare bagaimana sih pembahasan tentang seks di negara yang berbeda dengan di Indonesia Karena kan seperti kita ketahui ya kakak ya, di Indonesia itu ngomongin soal seks itu masih tabu Sehingga banyak, apa sih namanya, kayak pendidikan seks sejak dini kadang kurang diterapkan gitu Karena mereka mikir, aduh bahas soal dick and vagina itu masih tabu Padahal itu penting untuk dibahas gitu Nah, makanya aku mau collab sama kamu untuk compare lah, kenapa sih kita perlu membahas soal itu Oke? Alright, oke 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 Oke, pertanyaan pertama nih Ini bakalan seru nih, ngomongin masalah seks Wah Sebaliknya buat pejuang LDR kayak gini ya Gue yakin nih buat kita yang udah married sama bule sih, ya udahlah ya gitu udah ngerti Tapi ini, wah Aku sebelum-sebelum dibahas lebih lanjut sebenarnya aku mau kasih warning dulu buat viewer discretion ya Oke It's always agree to disagree It's always agree to disagree Tapi buat kamu yang merasa nanti bahasannya offensive, misalkan, ah kok gitu sih, wah ini live aja deh gitu loh Tapi kalau, ini adalah bahasan untuk orang-orang yang mau belajar open-minded, mau terbuka, mau denger Kalau udah punya sudut pandang tertentu, free to live, free to disagree Karena kita nggak bakalan bisa bahas dengan orang yang apa ya, bebal Ya kan? Yang masih conventional thinking Nggak, nggak bakalan bisa, nggak bakalan bisa Oke, oke Oke, kita langsung aja ya mbak ya Mbak, menurutmu membahas soal seks di era seperti ini itu gimana sih seharusnya? And... Sambil kopi ya Oh, monggo Gelasnya susu Enjoy Kopi Kopi susu Kopi susu Oke, jadi Indonesia itu Sebenarnya dibilang tabu Itu cuma akal-akalan aja sih Maksudnya cuma kulit luar tabu Yang ngomongin bahkan bercanda masalah seks Itu banyak gak karuan Dan Dan kalau dibilang tabu Tapi sebenarnya orang tuh Ngejok Bikin humor sehari-hari Arahnya juga pasti kesana Gitu loh Dibilang tabu kalau sekarang aku pikir Nggak juga sih Rancu Mereka hanya berpura-pura dalam Keinosenan gitu ya Ini kan masih tabu padahal pengen Pengen tahu Bahas Sudah nyakuin gitu Yang paling susah adalah ketika kita membahas masalah sesuatu Seks ini bukan dibahas secara sains, tapi secara personal Which is Sebenarnya Surprisingly Di US itu ternyata Enggak 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 Se-sophisticated yang Aku Dulu bayangkan loh Sebenarnya Bener Beneran Karena Masih ada orang-orang di US Yang juga Katolik Dresden Ortodoks Ada Jewish yang Ortodoks And Ya mereka Mereka Juga Tabu untuk membahas masalah itu Ah oke Jadi bukan hanya di Di negara timur Di negara barat Tapi ini lebih ke Keyakinan juga ya Lebih-lebih ke pendapat masing-masing begitu ya Jadi Ketika Gini Ketika ini membahas masalah seks Sebenarnya lebih banyak Membahas ke Ranah sosiokultural Oke Kultura Apa sih yang Yang menjadi Tonggak utama Sosiokultural Agama kan Oke Ini dipakai di Banyak Tempat Perbedaannya adalah Perbedaannya adalah Indonesia kan demokrasi nih Terus Dan disepakati Agama-agama yang diakui Oke Kalau di Amerika Liberal Mau agama apa Bahkan yang tidak beragama pun Diakui sebagai warga negara Jadi mereka lebih punya Kebebasan hak untuk berbicara Gue horny Gue pengen sama dia Terserah agamanya berbeda Mereka bisa kawin kok Mereka bisa Melakukan hal apapun yang mereka mau Oke Perbedanya begitu ya Kalau di Indonesia Yang aku sedih Yang aku lihat Itu adalah Banyak sekali Orang yang Menganggap Untuk menghalalkan Seks ini kan Ya diramah Harus Terjadi Pernikahan Pernikahan kan This is why Permasalahan Sosiokulturalnya Menjadi meluas Banyak orang yang Akhirnya gagal menikah Karena tidak memahami Dasar seks secara ilmiah dulu Secara Sosiokultural dulu Dibahasnya Bagaimana Baru mereka Melanjutkan Kepernikahan Kalau kita membahas Sains Itu besar Besar sekali Aku sendiri Waktu aku kuliah psikologi Aku adalah Termasuk salah satu Yang Frontal Frontal Dalam membahas Boleh gak sih Kita tuh Melakukan seks Di luar pernikahan Atau sebelum Melakukan pernikahan Waktu itu Aduh debat Bahkan aku dari SMA SMA aku di Jakarta kan Yes yes Baru aku pindah ke Malang Ada kultur yang gap Karena dari SMA Aku sudah terbiasa Membahas segala sesuatu Termasuk Sama Orangku Aku sama ibuku Ya aku cukup beruntung sih Karena punya ibu Yang backgroundnya Tenaga medis Dan bisa membahas Secara sains Ketika aku pindah ke Malang Dengan yang Tahun 2002 Yang Lingkupnya Sangat Yang belum berkembang Seperti sekarang Kata seksi Itu udah Bener-bener yang bikin Mindblowing Gitu loh Jadi yang Seolah-olah kita ngomong Iseksi ya Itu udah Kayak lecehkan Kayak 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 gimana ya Gitu loh Jadi waktu kita berdebat Aku Di kelas psikologi itu Juga Kebetulan Dengan senang hati Memilih grup debat Yang Pro Dengan Hubungan seks Sebelum nikah Why Gini deh Kamu mungkin Secinta-cintanya Sama seseorang Tapi ketika In the real world Ada orang-orang yang Punya Predisposisi Kelayanan seksual Yang hanya Akan kamu temukan Ketika Sudah beberapa Waktu Melakukan hubungan Intim Itu kasusnya Bukan cuma Satu diantara Satu juta Bukan Kasus satu Diantara seribu Oke Banyak sekali Tapi ini bukan berarti Itu ya Mbak ya Kit Bukan berarti Free sex Itu benar Kita tidak Membenarkan free sex Hanya saja Ada aturan mainnya Begitu Ada aturannya Begitu Gini Orang Indonesia itu Orang Asia itu Suka mengkotak-kotakan Sebenarnya kalau Dibilang Oh kita tuh Ada ketimuran Kita tuh Tidak menganggap Sex tabu Eh tunggu dulu Di Borobudur itu Ada Kamasutra Iya ada Kamasutra Jadi kalau Dibilang Asia Orang timur Itu yang mana Gitu loh Di China sendiri Banyak Malah Mau tau Genghis kan itu Punya anak Dimana-mana Sebanyak Jutaan orang Yang kalau Di traceback DNA-nya itu Adalah DNA-nya Genghis kan Kubilaikan Mereka waktu Jalur sutra itu Dari Itali Sampai ke China Marco Polo Marco Polo Adventure Itu Namanya Free sex Itu Tidak ada Kata tabu Di Asia Hanya Aliran tertentu Yang Istilahnya Dalam kepentingan Untuk mengontrol Satu komunitas Mengatakan Bahwa free sex Ini Work of evil Work of evil Jahat Karena Gini loh It's a mind game Kamu gak bisa Mengontrol Orang lain Jadi kamu Harus bikin Rules Oh sex yang bener Tuh begini 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 Bukan sex ya Kebebasan Untuk mencintai Ada pasangan gay Lesbi Semua Mereka itu Sex itu Bukan sekedar Genitalia secara fisik Tapi ikatan Emosionalnya Care-nya Future plan-nya Together forever Sekarang kalau dipikir Secara fisik Cewek sama cewek Ya Secara kodratnya Gak nyampe Memang Enggak Tapi Manusia itu adalah Ras yang paling Kompleks Tapi sangat mudah Untuk dipahami Dibandingkan semua 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 Makhluk hidup yang ada di bumi Manusia itu adalah Sebenarnya kalau aku bilang Paling gampang dipahami Why? Lihat latar Gampang Lihat latar Belakangnya Dia keluarganya Dimana Lihat Hasil tes IQ Udah Tambah ego Selesai Tambah ego ya Tambah ego Coba Coba Salah gini Kalau kita berbicara Masalah seks Pasti ada stereotip Aku di ranah psikologi Ketika aku belajar Terus terang Apa sih tools Untuk belajar Pornografi Aku harus membedah Memahami Sampai sesakit Apa sih Orang itu Untuk bisa berhubungan Kenapa kok bisa Katakanlah Sama kuda Sama kambing Kita nyebutnya itu kayak penyakit kelainan seksual Ya Dalam Terms Dalam kesepakatan Mayoritas Itu adalah Kelainan Karena Numbersnya kan Kecil Tapi kalau secara Psikologi Secara Humanitarian Misalkan disuruh Aku memahami Kamu bisa gak memahami Jangan salah Memahami Dan menerima Adalah Dua hal yang berbeda Aku gak terima Kalau misalkan Kok ada Ada misalkan Anak umur 13 tahun Disuruh Nikah Seks Sama Dijual Sama orang tuanya Gitu kan It happens Ada Dan itu adalah Belief Aku gak bicara agama nih Belief Artinya beda dengan Keyakinan Mereka yakin bahwa Norma-norma ini Sudah Sudah Ada Di luar agama Ada orang yang yakin Bahwa Ya memang seperti ini Jalannya Ya sudah Itu tuh Banyak banget Jadi Ya Aku mencoba memahami Tapi tidak bisa menerima Kenapa ada orang yang suka Agak keras Dalam berhubungan Seksual Kenapa fantasinya Kemana-mana Kamu lihat Jepang Kenapa bisa begini-begini Itu semua produk Sosiokultural Jadi Kalau Kita berbicara Seks secara Science Science yang mana dulu Secara biologisnya dulu Apakah itu hubungan antara Penis dan vagina Selesai Atau kita berbicara Secara Psikologis Personal Atau kita berbicara Secara Sosiokultural Karena tiga ini Yang menjadi dasar Seks Ketidakmampuan Ketidakmampuan Secara fisik Itu udah bisa Membuat Predosposisi Kelainan Sosial Apa Kelainan seksual Yang kemana-mana Bahkan Bahkan bisa menjadi Drive Untuk jadi kriminal Kriminalitas Nah makanya itu Ketika kita belajar Kita harus open-minded Banget Ketika kita membahas Masalah ini Harus open-minded Oke berarti intinya adalah Dalam menyikapi Pembahasan soal seks Kita harus tahu Sudut pandangnya Dari mana Seperti itu ya Sudut pandangnya Dari mana dulu Gitu loh Satu teori Gak bisa Di-apply Bener banget Ini bisa panjang Nanti kita Aku bikin Canta khusus Untuk Mbak Aletisa Ngebahas soal ini Makanya gue Begitu aku Lulus jadi Lulus jadi Psikologi Sardiana Psikologi Kayak aku Wegah 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 Kerja Psikologi itu Kenapa? Karena akan terbentrok Gini Pertama Kalau orang luar negeri Lulusan psikologi Terus membahas Ngomong masalah seks Dia akan dipercaya Karena sains Gitu Oke Saya coba Kalau tahun 2005 Aku lulus Eh Kecepatan Sorry 2007 2007 2007 Internet itu Masih hanya di PC Belum ada Android Ya kan Oke Jadi Komunikasi itu Akses masih limited Banyak orang Indonesia Kita yang masih buta teknologi Bahkan sampai sekarang Jadi Akses informasi itu Terbatas Dan pada saat itu Aku sudah membahas Adanya Apa namanya Berbagai macam Kelainan lah ya Karena Ya teman-temanku Juga banyak yang Open my data Untuk bisa share Pengalaman mereka Jadi aku pikir Kalau Misalkan Aku bekerja Sebagai psikolog Di Indonesia Terus Ngebahas masalah Seks waktu itu Pertama Di demo Nanti Kenapa? Di demo Bisa-bisa Iya bukan masalah Di demo Karena aku Aku sendiri Belum nikah Oke Pasti akan dilihat Sebagai Amatir yang Tidak Pada tempatnya Tidak punya Experience Tidak punya Desaran Yang Kuat Untuk bisa menjadi Istilahnya Konsultan Karena Belum punya Pengalaman Itu ya Kak Oke Kadang memang Masyidnya orang Indonesia Seperti itu sih Kalau kamu belum punya Pengalaman Kamu gak punya Hak untuk berbicara Begitu Banget Tapi gini Sepupuku yang Ada beberapa orang Banyak Sepupuku yang Nolusan Kedokteran Ketika Basicnya Kedokteran Terus dia Ditanya Masalah Seks Akan Dianggap Lebih Jauh Lebih Credible Untuk dipercaya Dibandingkan Sikolog Karena Berdasarkan Kedokteran Maksudnya Berdasarkan Biologis Faal Ya kan Entah itu Kemampuan Seksual Kesuburan Dan lain-lain Jadi aku pikir Orang Indonesia Itu kacamatanya Untuk menganggap Seks Itu masih Sebenarnya Kata tabu itu Untuk menutupi Rasa malu Malu Untuk Untuk Mengakui bahwa Aku pengen tahu Sebenarnya itu ya Cuma Satu kendalanya guys Jadi Rasa malu Itu yang bikin Kita beranggapan Seks itu tabu Itu Itu udah Poin utama banget Itu bahasa Rasa malu Itu ya Dan sebenarnya Jog-jog tentang Seks Kayak Kan sering juga Kita dengar di TV-TV Gitu Eh Aku di atas ya Kamu yang di bawah Gitu Kan itu sudah Sudah mengarah Sebenarnya Secara gak langsung Gitu Hanya bagi orang Yang punya pengalaman Nah Itu juga Aku juga gak bisa sih Gak Gak bisa ya Ngobrol hal gini Dengan orang yang Istilahnya Munafik Gitu loh Munafik atau naif Kalau Mereka belum Bisa Open minded Gak akan bisa Beberapa Pasienku Bukan pasien yang Secara Secara Istilahnya Aku buka Plank Terus Woy Jasa psikolog Gitu Enggak Tapi Klien yang terdekat Untuk Sampai curhat Bagaimana dia First time experience Gitu kan Karena Oh sampai Sampai Sudah mau bunuh Diri banget tuh Kehilangan Keperawanan itu Kayak yang Hancur dunia Iya Karena mindsetnya Orang sini tuh Kan perawan Itu hanya untuk Suami Begitu Jadi sehingga Perawan itu Adalah hal beragam Memang berharga Banget ya Mbak ya Keperawanan itu Cuma Kadang karena hal itu Bikin Seseorang bisa Menjat Seseorang yang sudah Gak perawan Berarti kamu adalah Orang nakal Kamu adalah cewek Yang bla 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 Seperti itu Beneran sebenarnya Enggak kan Banyak loh cewek-cewek Yang naif Yang polos Dia karena Menghargai cintanya Dia kepada pasangan Dia merelakan Keperawanan Aku rasa itu Bukan hal yang Harus Kita Apa sih Kita judge Kita buat alasan Untuk menjudge Seseorang Nah ini loh yang harus Kita rubah Maksudnya seseorang Mengenai Keperawanan Virginitas Seks Itu Oh my god Ya 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 Jadi Aku juga Lucu nih Kebanyakan orang Indonesia Kalau kita ngebahas Ngebahas masalah begini Baru ngomong Baru ngomong Vagina Vagina aja Udah Udah horny Gimana mau dibahas Lanjut Belum ngomong Masalah bentuk Belum ngomong Masalah apa Tapi So far Aku lihat Begitu majalah Kosmopolitan Yang dari Luar sana Di adaptasi Untuk masuk ke Indonesia Dan mereka membahas Masalah seks Sebenarnya Aku mikir Wah udah mulai terbuka Nih orang-orang Gitu kan Tapi intinya adalah Ketika majalah ini Untuk Dibeli Targetnya adalah Ibu rumah tangga Yang ingin Membahagiakan Suaminya Ya Tetap aja Ramahnya Bahasa yang dipakai Adalah bagaimana Menyenangkan suami Itu kan Di adaptasi Dari kalau orang Di luar negeri Bahasanya di pekalus Gitu ya Ya Bagaimana Menyenangkan partner Kamu Gitu kan Itu juga sih Sebenarnya Kalau disini jadi suami Gitu Kalau contoh kasus Itu banyak Bahkan Sebenarnya Amerika Latin Amerika Bawah Itu mereka malah Kalau untuk masalah Sex education Pengetahuannya turun temurun Jadi selain dari Akses Informasi Kalau sekarang Teknologi Informasi Data Science Itu bisa banget Di Akses lah ya Kalau Kalau orang Amerika Latin Itu Rasa sensual Mereka tuh Udah kayak Turun temurun Being sexy Itu kayak Genetisnya mereka So exorist Makanya itu ya Mereka sexy-sexy banget Betul Waktu aku di Honduras Di Meksiko Ngeliat mereka-mereka itu Being sexy It's natural It's biasa Malah Itu adalah sesuatu Yang istilahnya Dipuja Gitu loh Sama kayak Bali Jaman dulu Ketika Antonio Blanco Masih Melukis Ya kan Cewek-cewek Bali Baca-ceweknya Di Jawa kan juga gitu Mbak Di Jawa kan mereka Gak pake Atasan Kembali lagi Jaman apa Hindu-Buddha Ya mereka kan Jawa-cewek Jaman dulu kan Tiba pake Sewek ya Jari Jari Gak pake atasan Betul Kemana-mana gitu Cuma Sekarang ini memang Dari perkembangan Jaman Kita tidak Kita tidak Tidak menganggap Bahwa kita bisa Tampil seksi Dimana-mana Enggak Hanya saja kadang Mindsetnya Seseorang Itu masih Menganggapan Beranggapan Cewek pake baju seksi Adalah cewek nakal Disangkutkan dengan Prostitusi Kadang seperti itu Cewek yang gak virgin Berarti cewek goblok Cewek yang Eh Itu mindsetnya Orang aja sih Sebenernya Kayak gitu Ya gak sih Kan hak segala bangsa Bukan ya Kayak gitu Ya Ya kalau sekarang kan Karena-karena Lebih terbuka Aku sampai Gila lo Untuk Untuk perkembangan Perilaku seksual Itu Sudah gak ada Batasannya Bener-bener Gak ada batasannya Karena aku juga Juga Membahas Bahas kalau aku punya Teman dokter Dia orang Meksiko Tinggalnya di border Jadi Dia Kerjanya di Hustan Kalau misalkan Weekend Dia pulang ke Meksiko Terus Dia tuh Ngomong sama aku Bahkan Anal Anal Seks Yang kalau gitu Wah Kalau di Indonesia Wah di Sodomi Sebenernya Anal Seks itu Malah ada Orang yang memang Bisa enjoy Kesana Ya kan Permasalahannya Dalam perilaku Seks Secara Personal Maupun Sosiokultural Adalah Susahnya Dimana sih Ketemu orang Yang minatnya Sama Oke Minatnya Sama Ini Misalkan Misalkan ada A, B, C, D Ya kan Empat orang nih Ya kan Oke Yang Si A sama si B Mereka Yang satu Straight Yang satu Sebenernya Lebih suka Anal seks Misalkan C sama D Yang satu Straight Yang satunya Apapun boleh lah Gitu kan Suka Exploratif Tipenya Nah Ini dua pasangan Ini nih Mereka tertutup Gak Gak bisa saling komunikasi Apa maunya Apa Maunya Ya Mereka bisa jalan terus Dengan dipaksakan Dengan I'm a victim In my very age Atau Atau bisa jadi Yaudah Keterpaksaan Karena Untuk Melegalkan Melegalkan Hubungan seks Dalam ranah Pernikahan Juga Pernikahan itu kan Tidak segampang Itu kawin cerai Oke Oke Kalau di Katolik Gak bakalan bisa Gak bisa cerai Nanti Dari perbolehkan Cerai Oke Tapi kalau di Luar negeri Lainnya US Mau cerai Mahal banget Yayanya Jadi banyak masalah Yang tersandung Akhirnya ketika Dua orang yang Dua orang Dua pasangan Yang istilahnya Tidak cocok secara seksual Tidak cocok secara seksual Ini akan dipaksakan Disitu Timbul kelas Disitu Timbul permasalahan Akan terjadi Victim role Akan terjadi Kekerasan rumah tangga Akan menjadi Satu kasus Oke Nah Yang aku syukuri Di era digital Dan komunikasi Sekarang Ini ada platform Platform Untuk Kayak Sosial media Kayak Tinder Tapi bukan Cuma swipe left Swipe right Doang nih Yang Nanya preferensi seksualnya Apakah kamu gay Apakah kamu bi Apakah kamu suka ini Karena untuk bisa Lebih mencondongkan Ke grup-grup orang Yang memang punya Minat yang sama Supaya mereka Ketemu Dan tidak Menyakiti orang yang Dan tidak memaksakan Orang yang Tidak punya minat Ke mereka Gitu loh Oke 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 Nah Jadi Seksual Cari pasangan Berdasarkan Kebiasaan seks itu Juga penting ya Referensi juga penting Jadi Ketika Di era digital ini Sudah ada platform Sosial media Yang seperti ini Kekerasan seksual itu Bisa Bisa lebih Teredam Walaupun banyak yang Oh tapi dia begini Tapi dia begini Maksudnya Banyak kasus yang terbuka Tapi Sebenarnya Aku yakin Zaman dulu itu Banyak orang yang dipaksakan Yang istilahnya Mendem-mendem juga Tidak bisa ngomong Mau ngomong kemana Mau curhat kemana Mau minta tolong kemana Tidak bisa Ya kan Kalau sekarang Dengan akses komunitas Sudah terbuka Jadi Ada support group juga Kebetulan suamiku kan Kerjanya di social work ya Ada Ada Berbagai macam tipe Pecandu Pecandu narkoba Alkohol Judi Termasuk pecandu seks Banyak Tipenya Nah Bayangkan Kalau ada orang yang memang Tipenya hyperseks Dia suka Drive-nya itu Ketemu sama orang yang Melankolis Yang harus moodnya Benar Harus diromantisin dulu Aduh Bala-bala Ya kan Seks rasa obar ya Buar Jadi pertanyaan Kalau dibilang free sex Bukan berarti Eh Yuk 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 Sekarang Ayo cepetan Punya lima menit Enggak gitu Enggak gitu Yang dimaksud Aku support free sex Adalah Free to choose Kebebasan Dalam memilih Oke Tesis Oke Ini kita gak berasa ya Ini ngobrol-ngobrol Udah hampir setengah jam loh Jadi itu sudah Sudah Itu semua Pertanyaanku yang udah Aku planning itu Sudah terjawab Dalam satu ringkasan Benar nih Iya Dalam satu Kalau ngobrol Habis-habis Iya Kalau ngobrol kayak gini Emang kita gak Gak tahu waktu Emang Oh gini aja Aku Aku tuh punya Banyak Banyak clientele Yang ceritanya lucu-lucu Maksudnya Berbagailah ya Yang salah satunya Yang aku sedih Karena ada Ada sahabat deket Dia dokter Di Bali Seksolog Maksudnya Objen Oke Zaman sekarang Itu juga masih ada Yang pertanyaan bodoh Kayak misalkan Ya Tadi saya Sperma saya jatuh di Apa namanya Namanya Udel Pusar Oh iya Pusar 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 Oke Mbak Latesnya ini Kayaknya seru banget Untuk dibahas ya Mbak Kakak ya Jadi mungkin nanti kita Next kita akan Ngebahas lagi Soal Pembahasan Hal-hal lucu Saat membahas Soal seks Seperti ini Kayaknya kita harus Bikin session berikutnya Ini Oh iya Justru berdasarkan itu Ini aja Nanti Siapa yang mau tanya Mau ngebahas Atau mau sharing Gitu Email ke kamu Curhatnya apa Nanti Kita bahas bareng-bareng Maksudnya Aku review nih Oh Kira-kira Apa yang harus kamu lakukan Atau Enggak Aku gak bisa ngomong Apa yang harus kamu lakukan Apa yang mungkin bisa Mungkin bisa dilakukan Oke Di episode selanjutnya ya guys Jadi mungkin di episode selanjutnya Kita bisa membahas-bahas Soal Hal-hal tabu Seperti ini Untuk Bisa bikin masyarakat Open minded That's important Open minded Oke kakak Aku makasih banyak ya Untuk waktunya ya Ya Tuhan Di call itu Sama-sama 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 See you ya See you di episode selanjutnya ya Oke guys Gimana Seru kan Obrolan kita tadi Semoga informasi tadi Bisa Informatif buat kalian Dan mengedukasi juga Dan semoga Pembahasan tadi Tidak sampai Membuat kalian-kalian Berpikir jelek ya Oh my god Harapnya tidak ya Semoga kita bisa Open minded Dan lebih terbuka Tentang Seks Dan sekali lagi Jangan lupa buat Subscribe Like Comment And share Dan jangan lupa Untuk aktifkan Tombol lonceng Supaya kalian bisa Selalu Mendapat Informasi-informasi Terbaru Dari Aku Jangan takut Untuk berbicara Karena mungkin Apa yang kalian Sampaikan Bisa mengubah dunia It's time For Speak up Sampai jumpa